Intro Dengan regulasinya tetap memaksakan pada 2021 mungkin ada saja yang belum siap dari 17 lapangan tadi atau mungkin ada pada kita, tidak siap pada itu maka kami tentu akan mengelola dan memelihara lapangan ini bukan saja untuk menyongsong U20-2023 tapi akan kami melihara secara permanen agar aset ini tetap bernilai dan akan meningkat penggunaan masyarakat karena rasa memiliki yang tinggi dan hadap lapangan-lapangan yang kondisinya memang berstandar internasional atau berstandar tipah Pak Iwan, saya atas nama masyarakat atas nama pemerintah Kabupaten Sumatera Selatan ucapkan rasa terima kasih yang tinggi-tingginya salam saya untuk Ibu Dirjain dan Pak Menteri terima kasih daun kelati kalau ada minta lagi karena ini masih ada kurangnya ini lampu dan segala macam ini Pak kita enggak punya irisan pendanaannya yang lebih kurang 40 miliar ini memang masih perlu karena lapangan ini kan kita enggak tahu nanti kebijakan FIFA itu bermain sore, pagi, atau siang dan jika malam Pak terpaksa bolanya yang berlampu atau pengandung pospor kalau enggak dikasih lampu ini jadi memang perlu kita sharing nanti apa karena ini tanggung Pak kalau enggak kita optimalkan prasarananya untuk menyongsong U20 jangan sampai nanti tim dari FIFA menilai kita enggak layak hanya karena kekurangan bukan aksesoris tapi kelengkapan dari lapangan ini dan sistem drenase yang sudah dibuat ini kami contoh Pak karena saya juga membuat sebelah stadion untuk kekuatan kota tapi tidak berstandar seperti itu tapi paling tidak sistem drenasenya menjadi contoh agar lapangan-lapangan tidak tergenang air karena nampaknya sih hanya sebuah hamparan rumput yang satu hektare tapi pertanggung jawabannya itu sampai saluran-saluran primer skunder sampai tersedia ini aja jadi urusan karena lapangan hijau ini dan untuk itu tentu Pak Pasar saya instruksikan untuk terus menjalin komunikasi dengan pihak cipta karya lebih khusus lagi dengan Pak Iwan sebagai Direktur Prasarana Strategis ini Sarana Sarpras Strategis ini agar kita memang layak di tuju sebagai tuan rumah yang memang sudah ada SK ini layak bukan saat opening saja tapi layak di saat digunakan karena komplain dari dari para pemain yang kita tidak tahu dari negara mana itu akan membawa dampak terhadap nama baik negara kita jangan sampai nanti sepatunya baru nyenggol rumput sudah memperodoni semua ini bisa bikin kita malu untuk kalau tidak kita kritik kita pelihara secermat mungkin saya pikir itu saja sekali lagi terima kasih dan secara kalau formal sudah kita saksikan tentang datangannya kalau memang ada tambahan silahkan tapi yang jelas menjadi tanggung jawab kami untuk pemeliharannya sampai masyarakat menjadi bangga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Pemirsa Seripopo TV jangan lupa komen like dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya selamat menikmati